Intro Arief Muhammad Mak Beti sindir Nikita Mirzani Prank ojol untuk konten Youtube Benarkah si Arief Muhammad punya nyali? Nikita Mirzani baru-baru ini bikin prank ojol Hingga akhirnya Muhammad bak menyidir teman bilisah putra itu Benarkah? Mak Beti nyindir Nikita Mirzani Youtuber Arief Muhammad atau yang lebih dikenal dengan nama Mbak Beti Menanggapi soal fenomena ojek online yang dijadikan bahan untuk konten Youtube Oleh oknum-oknum Youtuber lain Arief Muhammad menyayangkan tindakan para kreator Youtube Yang membuat Defer Ojol berbohong Dengan mengarang cerita untuk kepentingan kreator Ojek online ini dijadikan bahan Youtube Sangat disayangkan untuk driver dan perusahaannya Arief Muhammad pun menggambarkan ilustrasi perjanjian driver Ojol Dengan para kreator yang ingin memanfaatkan driver Ojol sebagai bahan konten Menurut Arief Muhammad para kreator tersebut memberikan sejumlah uang Tapi dibikin nangis dulu atau dibikin seolah-olah cerita si Bapak susah Enggak habis pikir niat baik macam apa itu Memberi uang dengan membuat hati terluka dan harus berbohong Nih Pak saya kasih sejuta Tapi sejuta itu enggak cuma-cuma Nanti kita bikin video Jadi ceritanya orderan Saya cancel Nah Bapak harus terlihat susah dan miskin Nanti Bapak ngarang cerita aja Kalau istri Bapak lagi hamil Atau anak Bapak lagi sakit di rumah Pokoknya harus terlihat miskin dan harus nangis Beber Arief Muhammad Lebih lanjut Arief Muhammad mengatakan Jika driver ojol tersebut tak akan bisa protes karena sudah menerima sejumlah uang Driver ojol pun sudah harus siap jika wajahnya tak di blur Agar terlihat lebih dramatis untuk memuncakkan emosi penonton Karena kreator udah ngasih Sejuta mereka enggak perlu blur wajah si Bapak Biar terlihat real dan lebih dramatis Hal ini agar banyak yang nonton Demi melipat gandakan uang sejuta yang dikasih si Bapak Kreator juga enggak mau rugi Viewernya harus meledak biar untung beran juta Si Bapak kan udah dibayar Jadi enggak boleh protes dong Pastinya si Bapak nurut apapun yang disuruh kreator Lalu video itu diperlihatkan ke seluruh orang Pastinya video tersebut ada pro dan kontra Begitulah cara jualan mereka di Youtube Lanjut Arief Arief Muhammad merasa kasian dengan driver yang dimanfaatkan oleh para kreator Youtube Menurut Arief Muhammad tanpa disadari driver ojol menjatuhkan harga dirinya Demi kepuasan penonton Youtube Tak hanya itu menurut Arief Muhammad Tindakan seperti itu dapat merugikan perusahaan ojol Kasian si driver harus menjatuhkan harga diri di depan banyak orang Demi kepuasan viewer Kasian juga perusahaan tersebut Tanpa disadari Menset orang melihat perusahaan itu Hanya untuk orang yang susah atau miskin yang bekerja di sana Sambungnya Namun Arief Muhammad tak bermaksud membandingkan konten tersebut Dengan konten miliknya Dirinya hanya mengungkapkan apa yang ada di pikirannya Tidak ada maksud untuk besar kepala Atau membandingkan konten ini hanya cuitan yang ada di pikiranku Salam satu aspat Salam untuk keluarga mu pak tutupnya Unggahan tersebut kemudian direpos oleh akun gosip IG Taiman Pada Sabtu 23 November 2019 Warganet pun membanjiri kolom komentar pada unggahan tersebut Tak sedikit warganet yang sependapat dengan Arief Muhammad Karena prank sudah menjadi budaya di kalangan milenial Setuju di awal prank-prank Dan enek lihat kecuali prank ojol si Siska ingnya tiga Bener si aku sih yes Itulah guys Terkait Arief Muhammad Yang Menyindir prank ojol Namun di akhir argumentasinya Arief Muhammad Menuliskan Oke guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Sub indo by broth3rmax